Hari ini aku mau bawa kepona karena aku jalan-jalan ke Universal Studio Jumbo dan Jumbo Oke ketemu lagi bersama aku Rudy Masih dari Beijing Hari ini aku mau bawa kepona karena aku jalan-jalan ke Universal Studio Eh, Jumbo nya mana? Sama Mami Ini udah kelima kalinya aku datang ke Universal Studio Kali ini bawa keluarga Cici aku ya Dan sekarang jam 10 pagi Rame banget dan ngantri buat masuk ke dalam sana Beijing Universal Studio Udah dibuka dari tahun 2021 ya Dan katanya sih yang terluas di dunia dengan luas 4 km persegi Paling pengen main apa di dalam sana? Roll Coaster? Roll Coaster Yang Transformer ya Decepty Coaster namanya Yang paling gari mana? Yang Transformer tuh Decepty Coaster Oke Dan untuk harga masuk di Beijing Universal Studio Weekday sama weekend beda ya Ini kita datangnya weekdays jadi lebih murah Kurang lebih 420an yen Kalau weekend bisa lebih mahal sedikit ya 480 gitu Bawa tongkat sihir Bawa tongkat sihir Eh, Leviosa Hahaha Winghardium Leviosa Gak tau Winghardium Leviosa Winghardium Leviosa Itu mantra apa? Gak tau Buat nerbangin barang Cuu With Gandium Leviosa Ah, mantra nya gak bisa tuh Banyak yang pakai jubah Harry Potter Soalnya Universal Studio yang ada di Beijing ini Ada tema Harry Potter nya juga ya Ini weekdays aja nganterinya luar biasa panjang Tadi kita kirain kalo weekdays tuh agak sepi Ternyata gak kalah rame dengan weekend juga Ini baru mau masuk buat pemeriksaan tiket Jadi kalo mau datang kesini Bagusan pagi-pagi udah ngantri disini Pagi-pagi jam 9an udah sampai Udah tunggu di pintu masuk Untuk masuk ke Universal Studio ini perlu bawa paspor Ingat bawa paspor Scan paspor soal Buat temen-temen yang mau datang ke Beijing Universal Studio Boleh download dulu aplikasi ini Universal Beijing Disini kita bisa beli tiket Kemudian bisa lihat Durasi antrian tiap wahana Dan disini ada ditulis buat transformer Ini antrinya 80 menit Sekarang kita mau naik Roll coaster dulu Disini namanya Decepticoster Takut gak? Enggak Enggak takut Seru ya Tapi kayaknya yang kecil gak berani naik Nanti kita lihat sama-sama Terus Cici aku kayaknya gak berani naik juga Gagal 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 Buat naik Desert T-Coster ini gak boleh bawa, handphone, kamera semuanya gak boleh bawa, tas semuanya harus dititipkan, ada tempat penitipan barang, dan buat masuk ke Universal Studio gak boleh bawa tongsis juga, gimbal tongsis semuanya gak diperbolehkan, jadi naik cuma kita bertiga doang, yang lainnya takut gak berani, gue dedekan gak? gak, gak pernah takut yang satu ini. Ini antrian 45 menit. Gimana serem gak? Seru? Tapi seru. Serem naik seru? Iya. Mantap ya? Mantap. Ini yang kecil gak berani main. Seru loh. Seru sih? Seru. Ngeri sih sedikit lah, serem. Ngantrinya hampir satu jam, mainnya cuma dua menit doang. Hari ini terlalu rame, jadi kayaknya gak bisa semua wahana kita naiki, cuma pilih beberapa aja ya. Waktunya terbatas. Ini sekarang kita mau ke kemana nih? Biar dia bisa main. Kasian. Udah tunggu lama. Kita ke tempat Kung Fu Panda. Oke? Enggak berani ini lain. Dan disini tema khusus Beijing Universal Studio. Cuma ada di Beijing Universal Studio doang ya. Kung Fu Panda. Sama Ciu-Ciu naiknya ya. Jadi Mami gak mau naik juga. Jessie gak mau naik juga. Mulai. Ini kayaknya kedua kali sempur hidup aku naik karusol ini. Oh, udah siasai. Oh, udah siasai. Ini juga wahana-anak kecil ya. Masih di Kung Fu Panda. Masih di Kung Fu Panda. Masih di Kung Fu Panda. J inadvert retir directions. Kini kento biilnya. Waktunya di Kung Fu Panda. barang khusus permitsaba jest kini bersama. Kini kena distributiän kila tahun. Masih di Shaorona ini. Ter IP less fruktur tuh lama. Uta ist exceeds ini boleh. Tali ta lalas siapa lah. Dari sini ada ada toko souvenir panda Hazel Wah cakep ya pandanya ini harga bandonya berapa nih 139 lucu-lucu banget semuanya ini topi ya 169 dan sekarang kita mau ke Waterworld Stansio mau nonton pertunjukan ya Wah ramenya tapi mungkin segini nah kamu mahka minu kamu ada yang belum, kamu sudah di sini kamu sudah di sini keeping saya dalam kedua saya juga di sini saya tidak terima kasih ini akan di sini kamu berdiri Bawa di siram gak? Pasar banget Pasah nanti Gak apa-apa Gak apa-apa Gak bawa jasmin jam Gak apa-apa Bagus gak shownya What the world Suka nonton begitinya nih Habis ini kita mau kemana nih Lihat yang antrennya yang pendek aja deh Iya kan Ini hari ini terlalu rame Jadi dimana antren pendek kita langsung kesana aja dulu Restoran biasanya antren juga loh Udah laper Makan apa? Spaghetti Dan di dalam sini ada beberapa restoran Tapi makanannya menunya Menunya semua hampir sama aja sih Biasanya kalau ke Restoran yang ada di area Harry Potter itu harus ngantri Minimal 1 jam Rame banget Tapi yang disini Enggak usah ngantri Dan makanannya kurang lebih sama Jadi bagusan langsung kesini aja Daripada habis-habisin waktu Ngantri disana Makanannya lumayan enak ya Aku pengen suka ribsnya Dan kentang gorengnya Fried chickennya juga enak juga Ini kita di Minions land Suka Minions enggak? Ada nonton filmnya? Enggak ada Ini Despeakable Me Mau antri 60 menit juga Satu jam Kalau satu hari enggak puas sih sebenarnya Juga bisa semua wahana kita naiki Aspirin Minions Aspirin Minions Ini harganya Rp40.000 Ini harganya Rp40.000 Menunggu parah deh Bentar lagi mau dimulai Ini musim semi ya Setiap musim semi Pasti banyak yang berterbangan Yang kayak kapas-kapas kayak gini Namanya polen Serbuk sari dari pohon gitu Bagi yang alergi ini Parah nih kalau musim semi seperti ini Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 ini ada rumah Hagrid selamat menikmati 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 segitu